Aduh, maaf kak, ternyata pesanannya kosong. Oh yaudah, orange juice ada? Orange juice ada. Oke, baik, ditunggu sebentar ya kak ya. Kata maaf tuh gampang banget diucapin. Bahkan, kita sering memberi maaf. Tapi apakah itu memaafkan? Atau sekedar melupakan? Ini cerita tentang Dewi dan Bulan. Tentang dua sahabat di masa kuliah yang tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan. Bulan! Kenapa? Hari ngemparin. Dian tugas. Kenapa? Pinjam ya, Long ya. Iya, iya. Mau buat tugas? Iya, iya. Pinjam dulu ya. Thank you. Wan! Wan! Yuh! Kenapa? Pinjam lipstick. Iya, iya. Jom ya. Hmm. Wan! Wan! Ya. Membalikin sepatu. Oh. Dia tuh taruh situ aja. Terus ini ya. Iya. Terima kasih. Iya. Dimana Wan? Udah, udah aku cari. Nggak ada di tempat biasa. Dimana? Oh, disitu ya. Ketemu, ketemu. Iya, iya. Kayaknya ada isinya yang mau taruh di atas meja ya. Oke. Thank you, Wan. Bye. Oke. Bye. hai 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 oh kok bisa gini sih kok patah nah ini kan dari nenekku maaf man kemarin waktu aku menemukan lo ini waktu aku pinjam tas kamu terus karena oke jadi aku pakai deh kamu tuh bilang dulu jangan kayak gini lihat ya rusak nih sorry kemarin aku tertarik sama temen aku terus jadi rusak ini maaf man sorry banget ya lan ya iya udah gak apa-apa ya udah kalo gitu aku balik ke modem bre iya iya sorry ya lan ya nah temenmu tuh si dewi masa dia minjem leontinku gak bilang bilang sih udah gitu pas dibalikin rusak lagi iya itu kan dari nenekku bu gimana ya ya tadi sih dia pengen benerin cuman aku bilang aja nggak usah nggak apa-apa gitu dia juga udah minta maaf sih ya aku maafin aja mau gimana lagi bu bingung aku lama-lama lihat dia berusaha ngelupain masalah sering banget kalau dilakukan seseorang yang udah bosan atau lelah dengan masalah yang itu-itu aja atau juga dengan orang yang sama juga kita mau lihat bulan ketika di ngambil keputusan gak cuma ngelupain tapi memaafkan juga kamu tuh lain kali makanya minta izin sebelum dipake tuh rusak tuh aku harus gimana dong biar kamu bisa maafin aku yaudah gimana kalau minggu depan kamu namenin aku jalan-jalan gimana gimana ya kamu mau bawa aku sih eh Buman kamu bawa titipan aku kan kamu mau yaudah 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 ketika kita mengambil keputusan untuk memaafkan seringkali kita masih ingat kejadian yang membuat kita sakit tapi hati ini udah nggak lagi bisa ngerasain sakitnya seorang bijak pernah bilang hanya orang yang kuat yang bisa memaafkan so ambil keputusan untuk memaafkan bukan segedar melupakan karena perbedaan kita sempurna bersatulah indonesiaku yaudah